Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah Selamat ketemu lagi walaupun kita masih melalui live streaming Melalui ibadah online, tapi doa saya dan Ibu Sarah Semua ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus berita Semangat kita juga tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan Dan ya dalam minggu-minggu dimana kita stay home, dimana kita harus tinggal di rumah Karena situasi coronavirus, saya dan Ibu Sarah selalu berdoa Supaya kita semua, Bapak Ibu yang di rumah, kita semua dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan Saya akan melanjutkan kotbah saya dari minggu lalu Kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu saya berkotbah tentang kekristenan dan coronavirus Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema gereja dan coronavirus Secara khusus akan fokus kepada bagaimana harusnya reaksi gereja Apa yang harus gereja lakukan di tengah semua suasana global pandemi ini Sebelum kita lanjut, mari kita tuntukkan kepala Kita sama-sama berdoa, mari kita berdoa Tuhan terima kasih sekali lagi kami bersyukur karena hari ini kami ada waktu untuk beribadah Bersama-sama kami ada waktu untuk mendengarkan firman Walaupun kami masih harus mendengarkan kotbah, masih harus beribadah di rumah Lewat online, lewat live streaming Tapi doa hamba sekali lagi tidak mengurangi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tidak mengurangi hati kami, semangat kami untuk beribadah walaupun di rumah, walaupun online Tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan suara melalui kebenaran firman Hamba berdoa firman Tuhan hari ini yang hamba sampaikan yang akan hamba share Yang sudah memberkati hamba dan keluarga kiranya juga menjadi berkat buat semua Bapak Ibu Berfirmanlah Tuhan bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suaramu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya Bapak Ibu sekali lagi doa saya kita juga diberkati lewat pujian dan penyembahan tadi Lewat lagu-lagu yang dinaikkan sama-sama Bapak Ibu juga saya yakin Bapak Ibu bisa nyanyikan juga di rumah Dan kiranya kata-kata lewat semua pujian tadi Membawa kita terus bergantung kepada Tuhan Menyadarkan kita bahwa kita juga membutuhkan Tuhan khususnya Di tengah suasana situasi seperti sekarang Bapak Ibu hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sekali lagi dengan topik gereja dan coronavirus Dua bagian firman Tuhan sebagai landasan kita hari ini Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18 Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Bapak Ibu bisa buka Alkitab di rumah Bapak Ibu bisa baca bersama-sama Bapak Ibu bisa dengarkan Dan yang kedua kisah para rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 Yang pertama Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18 Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18 Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat Yohanes 17 ayat 18 Sama seperti engkau telah memutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah memutus mereka ke dalam dunia Yang berikut kisah para rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 Kisah para rasul 2 ayat 44 sampai 47 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati Sambil menguji Allah Perhatikan kalimat terakhir yang 47 Bapak Ibu Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Bapak Ibu saya yakin banyak orang telah menjadi paranoid Mungkin termasuk kita juga Tentang semua informasi Corona virus yang tiap hari keluar di media masa Juga dengan postingan-postingan di sosial media Dengan berbagai macam berita Sebagian dari ketakutan itu menurut saya Dapat dipahami, dapat dimengerti Tapi beberapa diantaranya Menurut saya menghasilkan kecemasan yang berlebihan Yang sebenarnya lebih menyakitkan daripada menolong Bapak Ibu ingat watbah saya minggu lalu Sebagai orang percaya kita semua dapat mengatasi kepanikan Karena Corona virus ini Dengan belajar untuk mendengar Dan lebih mempercayai suara Tuhan Melalui apa Bapak Ibu? Melalui membaca dan mempercayai firman Tuhan Yang menurut saya sudah pasti dapat mengatasi rasa takut kita Contoh Bapak Ibu, saya pribadi Hari Senin yang lalu Saya bangun seperti biasa Bangun pagi, saya langsung mau buka channel TV Saya langsung mau buka handphone Kenapa? Saya ingin tahu update terbaru Atau berita terbaru dari perkembangan Corona virus Khususnya di LA dan sekitarnya Tapi Bapak Ibu, saya ingat Hari Senin pagi itu Tiba-tiba ada suara dalam hati saya Dan saya yakin itu suara Tuhan Kira-kira seperti ini Riki Kenapa kamu bangun pagi-pagi langsung mencari berita? Bukannya lebih baik dan lebih menolong kamu Kalau kamu Baca Alkitab terlebih dahulu Kamu cari suara Tuhan Kamu mendengar suara Tuhan Sebelum membuka telepon dan channel TV Untuk mendengar news terbaru Bapak Ibu ini semacam tamparan buat saya secara pribadi Dan ya Sayangnya bertobat lagi Bapak Ibu Pagi itu saya belum buka TV Saya gak buka handphone Saya langsung ambil waktu untuk membaca firman Tuhan Dan hari Senin pagi Tuhan kembali mengingatkan saya Semua firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga Waktu masuk tahun 2020 Dari bilangan 13 ayat 30 Markus 14 ayat 27 Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 Dan inti dari semua firman Tuhan itu adalah Jangan takut Tuhan menjaga Tuhan bihara Malaika Tuhan akan Tuhan kirim untuk mengawal kamu Dan Bapak Ibu sekali lagi Akhirnya membuat saya sadar Membuat saya tidak takut lagi Dan kalau mau jujur Bapak Ibu Banyak ayat dalam Alkitab Yang menguatkan kita di tengah situasi ini Dimana Allah berfirman kepada kita Untuk jangan takut Jangan khawatir Berseru kepada Tuhan Berteriaklah kepada Tuhan Dalam masa-masa sulit Saya berdoa agar Firman Tuhan hari ini Dapat menguatkan kita lagi Dan menyadarkan kita untuk Terus bergantung kepada Tuhan Selain tentunya Seperti yang sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kita harus terus memperhatikan Cara hidup kita Di hari-hari seperti ini Khususnya dalam menjaga kebersihan Sebagai satu tindakan preventif Bahkan bagi mereka yang memilih Untuk melakukan self-quarantina Untuk stay home Untuk tinggal di rumah Tidak keluar dari rumah Saya harap Keputusan ini tidak diambil Karena kecemasan yang berlebihan Karena ketakutan Justru sebaliknya Bapak Ibu Saya ingin kita semua berpikir secara benar Apa itu Tindakan preventif dan protektif Memang harus dilakukan Dan ini sama sekali Tidak melanggar Alkitab Tidak melawan Alkitab Ingat Malaikat Tuhan Memberitahkan orang Majus Untuk Yang datang untuk melihat Yesus Untuk tidak melakukan Sorry Malaikat Tuhan Memberitahkan orang Majus Yang datang untuk melihat Yesus Pada waktu itu Untuk juga melakukan tindakan preventif Tindakan preventif apa Bapak Ibu Kalau ingat ceritanya Yaitu dengan tidak kembali Melewati jalan yang sama Untuk menghindari Raja Firaun Yang akan membunuh mereka Dan ingat Yesus juga banyak kali melakukan tindakan preventif Ketika dia tahu bahwa Orang-orang ingin membunuh dia Tuhan Yesus juga bukan berarti Karena dia Tuhan Dan tidak melakukan tindakan preventif Selama hidupnya Apa yang saya maksud Tuhan Yesus tetap makan Dan minum Untuk menjaga Agar dia bisa tetap hidup Tuhan Yesus juga Banyak kali berdiam diri Menyendiri Untuk berdoa Dan mengambil waktu refresi Kenapa Demi menjaga kesehatan fisik Dan mentalnya Ini juga tindakan preventif Saya justru heran Bapak Ibu Kalau ada Gereja atau hamba Tuhan Yang melarang untuk melakukan Tindakan preventif Dalam menghadapi Coronavirus Apa yang salah Dengan semua tindakan preventif Yang kita lakukan Oke contoh lain lagi Bilangan pasal 8 E5 sampai 7 Bapak Ibu bisa lihat Allah juga melakukan Langkah pemurnian Dan pembersihan Untuk orang lewi Untuk apa? Untuk melindungi umatnya Dari wawak penyakit Dalam 2 Korintus Pasal 7 E1 Rasul Paulus Tidak hanya bicara Soal Pemurnian Atau pembersihan diri Secara rohani Tapi Rasul Paulus Juga bicara Soal bagaimana kita Sebagai orang percaya Harus bersih Harus murni Secara jasmani Bapak Ibu Saya yakin kita semua Sepaham akan hal ini Kita sama-sama Mengerti kebenaran ini Tapi sekali lagi Hari ini Sesuai dengan topik tadi Gereja dan Coronavirus Saya ingin kita lebih fokus Kepada Apa yang harus kita lakukan Sebagai tubuh Kristus Sebagai gereja Di tengah global pandemi Di tengah Perkembangan Coronavirus Yang terus berlanjut Sampai sekarang Bagaimana sikap Dan reaksi kita Sebagai tubuh Kristus Di tengah situasi ini Bapak Ibu Jangan lupa Dalam sejarah hidup manusia Maupun sejarah gereja Bapak Ibu Ini sudah tidak asing lagi Dimana Pergumulan Tantangan hidup Bencana besar Apapun bentuknya Selalu dipakai Tuhan Untuk membawa kita Membawa gereja Untuk berbalik Kepada Tuhan Terutama Di saat-saat Seperti sekarang Di saat-saat Epidemic Apalagi dengan global pandemi Seperti coronavirus Situasi seperti ini Menurut saya Bukan yang pertama Dalam sejarah hidup manusia Sejarah dunia Dan saya yakin Bukan juga yang terakhir Ini tidak bisa diragukan Bapak Ibu Dalam sejarah umat manusia Tapi yang pasti Pandemi Epidemic Apapun istilahnya Selalu menjadi Sesuatu yang Mungkin menakutkan Mengkhawatirkan kita Kenapa saya katakan Menakutkan Mengkhawatirkan Karena sama seperti setan Sama seperti iblis Bapak Ibu Virus ini Tidak bisa kita lihat Ini menjadi semacam Musuh yang Tidak kelihatan Presiden Trump Menyebutnya sebagai Invisible enemy Menakutkan Mengkhawatirkan Tapi sekali lagi Saya yakin Peristiwa ini Tuhan izinkan Membawa kita Berbalik kepada dia Tapi bukan itu saja Seperti yang Saya sampaikan Dalam penutup Kodbah saya minggu lalu Kalau Bapak Ibu masih ingat Sejarah membuktikan Bahwa gereja selalu hadir Di tengah-tengah Epidemik Yang terjadi Dengan menjadi Saluran berkat Dan perpanjangan Kasih Tuhan Khususnya Dalam membantu Mereka-mereka Yang menjadi korban Gereja selalu Menjadi baris depan Dalam menunjukkan Belas kasihan Dan kepedulian Kepada mereka Yang menjadi korban Bencana Apa saja yang seharusnya Kita lakukan Bapak Ibu Sebagai tubuh Kristus Sebagai gereja Di tengah situasi Ada beberapa hal Paling tidak ada tiga Yang pertama Bapak Ibu Gereja Inilah waktunya Gereja untuk bersatu Untuk berdoa Ini waktunya Gereja untuk Mengingatkan Tiap-tiap jemaat Tiap-tiap Orang Untuk Datang kepada Tuhan Dengan segala Keredahan hati Untuk Berdoa Berseru kepada Tuhan Bapak Ibu 6 ayat 21 Apa yang Tuhan Katakan Dan dengarkanlah Permohonan hambamu Dan umatmu Israel Yang mereka panjatkan Di tempat ini Bahwa Engkau juga Yang mendengarnya Dari tempat kediaman Dari sorga Dan apabila Engkau mendengarnya Maka engkau akan Mengampuni Yohanes Pasal 17 15 dan 18 Yang saya baca tadi Bapak Ibu Ketika Yesus Berdoa untuk kita Dia tidak berdoa Agar Tuhan Membawa kita Ketempat yang aman Dia berdoa Di tengah bahaya Kita akan Tetap aman Ada bahaya Ada pergumulan Tapi Doa Tuhan Yesus Supaya kita tetap aman Tuhan Yesus Katakan apa Aku tidak meminta Supaya engkau Mengambil mereka Dari dunia Tetapi Supaya engkau Melindungi mereka Daripada yang jahat Sama seperti Engkau telah mengutus Aku Aku Kedalam dunia Demikian pula Aku telah mengutus Mereka ke dalam dunia Bapak Ibu Ini mengarahkan Kehidupan doa Kita di tengah-tengah Ketakutan Akan virus Atau corona Virus corona Dalam dua cara Bersaya Yang pertama Ya pasti Kita harus berdoa Kenapa Jika kita tidak berdoa Bapak Ibu dan saya Tidak berdoa Gereja tidak berdoa Sebenarnya Kita dalam Dalam kondisi Tidak sepenuhnya Melibatkan Kenyataan sulit ini Dengan cara pandang Kristen Apa maksud saya Berdoa untuk apa Berdoa untuk keselamatan Sudah pasti Berdoa lah untuk perlindungan Minta perlindungan dari Tuhan Berdoa untuk kesembuhan Berdoa untuk kemuliaan Secara fisik Berdoa supaya Tuhan jaga Supaya kita semua Tidak tertular Dengan virus ini Tapi yang kedua Bapak Ibu Yang jauh lebih penting Menurut saya adalah Kita harus berdoa Untuk perlindungan Secara rohani Saya akui Situasi seperti ini Akan sangat Menggoda kita Bapak Ibu Untuk berpikir Bahwa satu-satunya Cobaan yang kita alami Adalah fisik Tapi jangan lupa Peperangan Secara rohani Yang jelas Di bawah Pimpinan Si setan Kuasa si jahat Biasanya menjadi besar kepala Di tengah situasi Seperti ini Kenapa Dia begitu yakin Bisa membawa Bapak Ibu dan saya Membuat kita kehilangan Keseimbangan Secara rohani Secara spirituel Bahkan akhirnya kita kalah Dan hancur secara rohani Dari doa Tuhan Yesus Kita belajar satu hal Jangan pernah lupa Berdoa juga Untuk melawan Serangan-serangan Dari si jahat Secara rohani Jangan pernah menganggap Spele Keterlibatan setan Dalam semua situasi Atau situasi Seperti sekarang ini Bapak Ibu Doa seperti apa Yang harusnya Dinaikkan oleh gereja Di tengah situasi sulit ini Di tengah pandemi ini Apa yang harusnya kita minta Sebagai gereja Sebagai orang percaya Sebagai tubuh krisis Menurut saya ada beberapa hal Yang pasti yang pertama Kita harus sama-sama Minta belas kasihan Tuhan Tentunya saja Supaya Tuhan melindungi kita Bahkan kalau Tuhan berkendap Tuhan mengusir Virus corona ini Tuhan menjaga Memprotek kita Kalau Tuhan berkendap Tuhan bisa menyetok Memhentikan Penyebaran dari virus ini Tidak saja berdoa Supaya Tuhan lindungi Menjaga diri kita secara pribadi Tapi keluarga kita Berdoa supaya Tuhan Menjaga Tempat lokasi Dimana kita tinggal Berdoa supaya Tuhan Melindungi Menjaga City dimana Kota dimana kita tinggal Supaya mereka Tuhan Dikirim untuk membentengi Supaya virus itu tidak masuk Di rumah kita Kompleks kita Di kota kita Yang kedua Gereja tidak hanya meminta Itu saja Bapak Tapi gereja juga harus meminta Kekuatan dari Tuhan Agar di kesempatan Seperti sekarang ini Kita sebagai tubuh Kristus Sebagai gereja Harus Memanifestasikan Iman kita Ini waktu Kita minta Kepada Tuhan Berdoa Supaya kita bisa Mempraktekan Iman kita Orang Kristen Harus memanifestasikan Kebaikannya Kebajikannya Yang menurut saya Sedang diuji Global pandemic Yang mengganggu Kestabilan sosial Sekarang ini Bapak Ibu Bisa berbahaya Menurut saya Kenapa? Karena akan mengurangi Tingkat kepercayaan kita Kepada Tuhan Tapi di sisi yang lain Akan meningkatkan Rasa keegoisan kita Yang akhirnya Mengurangi Kepedulian Dan belaskasian Kita kepada sesama Yang penting Saya Kita lupa Untuk membantu Atau menolong orang lain Yang ketiga Ini waktunya juga Bagi gereja Terus berdoa Untuk mereka Yang menjalankan Tugas mereka Di baris depan First responder Yang menjalankan Tugas negara Mereka yang bergerak Di baris depan Bapak Ibu Dalam menolong Para korban Para dokter Para nurse Ya Firefighter Polisi Semuanya Kita doakan mereka Berdoa Supaya mereka Dijaga oleh Tuhan Tapi juga mereka Bisa menjadi kesaksian Ketika mereka Menolong orang lain Gereja juga Berdoa Untuk pemerintah Bapak Ibu Untuk otoritas Publik Karena dalam situasi Semacam ini Menurut saya Kita membutuhkan Pemerintah Kita membutuhkan Pemimpin Yang bisa memimpin kita Mengarahkan kita Dengan bijak Kita berdoa Supaya Tuhan Juga menolong mereka Berikan kekuatan Kesehatan kepada mereka Kesehatan kepada mereka Yang bekerja Siang dan malam Yang keempat Bapak Ibu Dalam poin pertama ini Dut saya Gereja juga harus Berdoa Agar di waktu Waktu seperti ini Gereja atau kita Semua bisa memahami Apa maksud Tuhan Arti dari peristiwa ini Kita harus belajar Melihat setiap hari Dari sudut Pandang ilah Masa yang Mengkhawatirkan ini Adalah masa Dimana kita perlu Untuk makin mendekatkan diri Kepada Tuhan Untuk memahami Makna dari malam Petaka ini Bapak Ibu Masa seperti ini Sejak dahulu Harusnya menjadi Kesempatan bagi gereja Untuk berkotbah Tentang pertobatan Pertobatan kembali Salah satu contoh Dalam perjanjian lama Bapak Ibu Ketika Tuhan Menghukum bangsa Israel Karena dosa Kesombongan Kesombongan Daud Yang ingin menghitung Jumlah bangsanya yang besar Dan merasa puas Karena dia menjadi pemimpin Dari bangsa yang besar Apa yang Tuhan buat Tuhan menghukum Seperti seorang ayah Menghukum anaknya Agar anak itu Kembali ke jalan yang benar Tuhan memberi Wabah yang mengerikan Kepada bangsa Israel Tapi setelah Bangsa Israel bertobat Setelah bangsa Israel Kembali kepada Tuhan Setelah Daud bertobat Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Maka wabah penyakit itu Berhenti Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Juga sering dengar Ada hamba Tuhan Meresponi kalimat Yang baru saya sampaikan tadi Dengan mengatakan Loh Justru di saat seperti ini Waktunya Gereja memandangkan Atau berkotba Tentang bertobatan Bukannya justru takut Dan justru meniadakan Kebaktian di gereja Dan diam di rumah Pendeta ini katakan Bagaimana bisa menyampaikan Berita pertobatan Kalau kita di rumah Kalau tidak ada gereja Bapak Ibu Mendengar statement ini Saya balik meresponi Kalau saya justru terbalik Berpikirnya Dengan ibadah online Seperti sekarang ini Justru khotbah-khotbah Pertobatan kita Bisa didengar Oleh lebih banyak orang Tidak dibatasi Oleh tempat Dan ruang Dan waktu Tidak dibatasi Oleh tempat Suara pertobatan Kita bisa sampai Ke mancanegara Bapak Ibu Betul Bapak Ibu Oke Contoh Khotbah saya dulu Kalau tidak online Hanya hari minggu Hanya didengarkan oleh Bapak Ibu Di cepok Tapi sekarang Dengan khotbah online Bapak Ibu Dan live streaming Khotbah saya Bisa didengar juga oleh teman-teman dulu di Sidoarjo Bisa didengar oleh keluarga di Bali Di Mataram Khotbah saya bisa sampai ke Hongkong Didengar oleh teman-teman di Hongkong Bahkan ada teman di Belanda Juga bisa mendengarkan khotbah saya Bapak Ibu Bapak Ibu Setan mungkin memakai situasi global pandemi ini Untuk membatasi kita Dan mempersempit Suara pertobatan Tapi kita jangan kalah Jangan kalah dengan strateginya Sekarang ini justru Tuhan sedang memakai Waktu sulit ini Untuk kita membenahi diri Keluarga kita Tapi di sisi lain Tuhan sedang memakai Agar suara pertobatan ini Bisa sampai ke ujung-ujung bumi Dan semakin banyak orang yang bisa mendengarnya Poin kedua Bapak Ibu Yang harus gereja lakukan Menurut saya selain bersatu untuk berdoa Yang kedua adalah Menjadi kesaksian tentang hidup beriman Dalam kondisi seperti ini Sangat gampang untuk kita tenggelam Dalam rasa takut Khotir Cemas Daripada hidup beriman Jangan lupa Bapak Ibu Masmur 23.4 katakan Tongkatmu dan gadamu Itulah yang menghibur aku Itulah yang harusnya terjadi di masa krisis Rasul Paulus juga Bergumul dengan sakit Yang tidak dapat disembuhkan Namun ia mengatakan Karena aku yakin bahwa Baik kematian Maupun kehidupan Malekat atau Iblis Baik masa kini Maupun masa depan Atau kekuatan apapun Baik Tinggi Maupun dalam Maupun apapun yang lain Dalam ciptaan ini Tidak ada yang bisa memisahkan saya Dari kasih Tuhan Dari kasih Kristus Bapak Ibu bisa baca Rumah 8 38-39 Coronavirus dapat mengambil Apapun dari hidup kita Uang kita Kesehatan kita Pekerjaan kita Kesenangan kita Karena kita harus tinggal di rumah Dan lain sebagainya Tapi Bapak Ibu Jangan lupa Coronavirus tidak dapat mengambil Kristus dari hidup kita Dari hidup Bapak Ibu Ataupun keselamatan Kekal dari kita Gereja harus menjadi Sumber utama Atau tempat pertama Dimana orang Dunia bisa belajar Tentang hidup beriman Hidup bergantung Total kepada Tuhan Bukan kepada yang lain Yang ketiga Bapak Ibu Apa yang harus gereja buat Yang pertama Bersatu dalam doa Yang kedua Menjadi kesaksian Soal hidup beriman Menurut saya yang ketiga Yang tidak kalah pentingnya Inilah waktu Gereja Tubuh Kristus Menjadi kesaksian Dalam keramahan Atau dalam hospital Inilah waktu Dimana gereja Harus menjadi kesaksian Dalam Compassion Dalam belas kasihan Paulus menulis Kepada Titus Bahwa Memilih para pemimpin Gereja yang bersikap Harus ramah Titus pasal 1 dan 8 Ini perintah Allah Perintah Tuhan Yang berlaku Bapak Ibu Sejak zaman kuno Dimana Allah Selalu berulang Kali meminta umatnya Untuk berlaku ramah Terhadap orang asing Agar mereka terlindungi Dari sakit-penyakit Karena gaya hidup Nomaden pada masa itu Ketika orang asing tinggal Di antara kamu Di tanamu Jangan menganyai mereka Kata Tuhan Orang asing yang tinggal Di antara kamu Harus diperlakukan Sebagai Orang Asli Asli seperti kamu Cintai mereka Seperti dirimu sendiri Karena kamu juga adalah Orang asing di Mesir Akulah Tuhan Alamu Bapak Ibu bisa baca Dengan Imamat Pasal 19 E33-34 Yesus juga sendiri Memerintahkan orang Kristen Untuk bersikap ramah Murah hati Terlebih ketika Melihat orang-orang Yang menderita Secara fisik Johan Matius pasal 25 42-45 Sebab ketika Aku lapar Kamu tidak memberi Aku makan Ketika aku haus Kamu tidak memberi Aku minum Ketika aku seorang asing Kamu tidak memberi Aku tumpangan Ketika aku telanjang Kamu tidak memberi Aku pakaian Ketika aku sakit Dan dalam penjara Kamu tidak melawat aku Lalu Para murid Mereka menjawab Katanya Tuhan Bila manakah Kami melihat Engkau lapar Atau haus Atau sebagai orang asing Atau telanjang Atau sakit Atau dalam penjara Dan kami tidak melayani engkau Maka Ia akan menjawab mereka Yesus menjawab mereka Aku berkata Kepada Sesungguhnya Segala sesuatu Yang tidak kamu lakukan Untuk salah seorang Yang paling indah ini Kamu juga tidak Melakukannya Untuk aku Banyak orang Menjadi ekstrim Dalam masa lockdown ini Bapak Ibu Mereka menenggelamkan Diri mereka Tanpa memandang keluar Kepada kebutuhan orang lain Kita dapat menolong orang lain Tanpa membahayakan Kesehatan kita Bapak Ibu Misalnya Kita bisa mengirim kartu Kepada mereka yang sedang sakit Atau dapat mengirimkan makanan Melalui door desk Atau membantu orang tua Untuk belanja Karena mereka takut keluar rumah Kita yang muda Mungkin bisa berinisiatif Untuk menelpon Kontak mereka Apa yang bisa dibantu Bisa bantu mereka Untuk pergi belanja Atau menawarkan bantuan Apa yang bisa kita kerjakan Dari rumah kita Mengirimkan uang Untuk mungkin Bantuan finansial Buat mereka Yang kehilangan pekerjaan Mengirimkan bantuan Makanan pokok Untuk kebutuhan Lain yang bisa Kita lakukan Sebagai wujud perhatian Kita kepada mereka Contoh Lain Bu Sarah cerita kepada saya Yang menonton di channel Channel 9 Di KCAL Hari Senin malam Ada sekelompok orang Yang volunteer Bapak Ibu Untuk menjaga Anak dari seorang Nurse Yang harus bekerja 24 jam Di rumah sakit Karena Terus bertambahnya Pasien dari Yang terinfeksi COVID-19 Atau Coronavirus Banyak hal Ini contoh Bapak Ibu Coronavirus bukan Satu-satunya Pandemi dunia Yang pernah terjadi Di dunia ini Bapak Ibu Bayangkan saja Flu Spanyol Pada akhir perang dunia pertama Yang menyebabkan Lebih dari 50 juta Kematian Pada waktu itu Gereja ada Di garis depan Jika Bapak Ibu Melihat kembali Mungkin Arsip Atau Mungkin keluarga Bapak Ibu Di masa lalu Mungkin Bapak Ibu Bisa mendapatkan Kembali foto-foto Dimana banyak Biarawati Yang merawat Orang sakit Dengan mes Pada masa itu Tidak ada yang baru Bapak Ibu Di bawah matahari ini Seperti kata pengkotbak Tapi Yang pasti Orang Kristen Selalu berada Di garis depan Untuk mempraktekan Kasih Bantuan finansial Kadang-kadang Dengan resiko Hidup mereka sendiri Dan ini adalah Kesempatan Untuk mewujudkan Iman kita Bapak Ibu Jangan lari Bersembunyi Lakukan sesuatu Dan rasakan berkatnya Ketika Bapak Ibu Dan saya Melakukan Keramah Keramahan Membantu orang lain Hospital Berdo'alah Dengan cara Apa kita bisa Melakukan kebenaran Firman Tuhan Ini Di tengah Situasi Global Pandemic ini Sebagai Kesimpulan Mungkin Bapak Ibu Sebagaimana Tuhan Telah Dan pernah Menolong Umat Allah Dan menyiapkan Menolong Umat Allah Dan menyelamatkan Mereka Dari tulah Penyakit Pada masa lalu Maka ini Menjadi penghiburan Bagi kita juga Bapak Ibu Pada masa kini Bahwa Allah yang sama Akan mendengar Dan mengabulkan Doa kita Juga dengan Kasus Coronavirus ini Ingatlah selalu Bahwa Allah memegang Kendali Atas segala Sesuatu Dia juga Mendengarkan Doa dan seruan Dari umatnya Dia mendengarkan Seruan Bapak Ibu Dia mendengarkan Seruan gereja Ingat Bapak Ibu Pada pasca yang pertama Sebelum kematian Anak sulung Bangsa Mesir Allah meminta Umat Israel Untuk menyembelik domba Dan melaburkan Darah domba itu Di depan pintu mereka Semua harus Dianggar Dalam rumah Ini total Lockdown Bapak Ibu Sudah terjadi Rebuan tahun yang lalu Tidak boleh ada yang keluar rumah Sampai tulah itu berlalu Bapak Ibu bisa baca Keluaran 12 21 sampai 23 Dengan kata lain Tuhan sendiri Yang melindungi mereka Yang melakukan Tindakan pencegahan Yang taat Kepada suara Tuhan Yang taat Kepada Pemerintah Kepada Perintah-pemerintah Pada saat itu Untuk tinggal Dengan melakukan Apa yang diminta Oleh pemerintah Untuk diam Dalam rumah Sebagai tindakan Pencegahan Ini menunjukkan Ketaatan kita Juga kepada Tuhan Sebagai tindakan Pencegahan Dan Ingat Bapak Ibu Sekali lagi Tuhan menghargai Sikap seperti itu Menurut saya Ada dua hal Sebagai penutup Global pandemic Masa-masa Krisik ini Sebenarnya adalah Waktu-waktu Pertobatan Bapak Ibu Banyak kali Banyak kali Dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Tuhan mengizinkan Wabah penyakit Untuk membawa manusia Kembali Kejalannya Kita semua Orang berdosa Dan cenderung Untuk menjauh Dari Tuhan Karena itu Melalui Wabah penyakit Seperti Coronavirus ini Tuhan Menarik Kita kembali Kenapa Mungkin Bapak Ibu Dan saya Kita Atau gereja Sudah berjalan Terlalu jauh Gereja Tidak lagi Punya waktu Berdoa Gereja Tidak punya Waktu lagi Untuk hidup Bergantung Kepada Tuhan Gereja Lebih banyak hidup Bergantung Kepada teknologi Bergantung Kepada Dunia ini Gereja Lebih bergantung Secara Financial Gereja Tidak belajar Untuk bergantung Kepada Tuhan Dan inilah Waktu Masa Bersaya Dimana Gereja Harus berbalik Inilah Waktu Untuk bertobat Bapak Ibu Merendahkan diri Kembali Di hadapan Tuhan Tapi Tuhan Telah berjanji Kepada kita Dengan kedatangan Tuhan Yesus Kedalam dunia ini Aku Akan melindungi Kamu Dari malapetaka Dunia ini Aku akan melindungi Dari malapetaka Jika kamu Setia Kepadaku Bapak Ibu Sekali lagi Menutup bagian Pertama Pertama ini Jangan lupa Hanya Tuhan Yang sanggup Memberhentikan Wabah Corona ini Mari kita Koreksi diri kita Masing-masing Kalau kita sudah mendapati diri kita Jauh darinya Atau sebagai gereja mungkin Sudah jauh dari Tuhan Ini waktunya untuk kembali Kalau kita mendapati diri kita Memperasa Kitalah Tuhan Atas diri kita Kembalilah Sadarilah bahwa Hanya dia satu-satunya Pengatur Pengontrol Hidup manusia di dunia ini Dialah yang mengendalikan Segala sesuatu Sesuai dan Dengan kasih dan hikmat Kita tidak dapat berjalan sendiri Kesimpulan yang kedua Yang terakhir Bapak Ibu Menurut saya ada dua ketakutan Dalam menghadapi global pandemi ini Yang pertama Ketakutan yang menurut saya salah Ketakutan yang bagaimana Ketakutan yang mendorong kita Karena takut Karena cemas yang berlebihan Seperti saya sampaikan Ibu lalu Mendorong kita Untuk menimbun Toilet paper di rumah kita Untuk menimbun Head sanitizer di rumah kita Untuk menimbun beras Menimbun air di rumah kita Sekali lagi tidak salah Untuk kita mengumpulkannya Untuk berjaga-jaga Tapi Bapak Ibu Kalau didorong oleh rasa takut Dan kita menimbunnya Tanpa mengingat lagi Kebutuhan orang lain Tanpa peduli lagi Bahwa ada begitu banyak orang Yang sedang kekurangan saat ini Bapak Ibu Ini ketakutan yang salah Ini memicu Satu kecemasan Yang akhirnya bisa Melemahkan kita secara fisik Menyebabkan serangan panik Sakit kepala Dan berbagai macam Masalah yang lain Akhirnya Bapak Ibu terkena coronavirus Bukan karena Coronavirus itu sendiri Tapi karena Bapak Ibu panik Karena Bapak Ibu Punya ketakutan yang terlalu berlebihan Yang kedua Bapak Ibu Ketakutan yang benar Ketakutan yang benar Dalam Merriam-Werster Mendefinisikan ketakutan Bapak Ibu Bukan sebagai Cara untuk mengantisipasi saja Tapi Merriam-Werster Merriam-Werster Dictionary Mendefinisikan ketakutan sebagai Penghormatan yang mendalam Dan rasa kagum terhadap Tuhan Dan menurut saya ini ketakutan yang benar Kita harus gentar memang Kita harus Jangan main-main dengan Virus ini Makanya kita harus taat Kita tinggal di rumah Karena virus ini dapat menyebar Demikian cepat Dan menginfeksi siapapun CDC sekarang melaporkan Bahwa 55% pasien Amerika Dirawat di rumah sakit Karena coronavirus Berusia di bawah 65 Sehingga hati-hati Kita harus Takut kepada coronavirus Kita juga gentar Tapi jangan lupa Tidak ada jauh yang lebih penting Sekarang ini Bahwa setiap orang Setiap kita mempraktekan Atau Punya rasa takut yang benar Yaitu rasa takut dan gentar Kepada Tuhan Saya tahu Bapak Ibu Sekarang juga penting Untuk kita mempraktekan Social distancing Sesuai dengan permintaan pemerintah Yang akan menyelamatkan Nyawa kita Sehingga kita tidak tertulang Tapi Bapak Ibu sekali lagi Sehebat apapun ketakutan Dan kegentaran kita Terhadap keganasan virus ini Jangan pernah lupa Bapak Ibu dan saya Kita semua harus lebih menghormati Kemahapuasaan Dan otoritas Tuhan Yang kita sembah Tuhan jauh lebih kuat Dari penyakit dan bencana Apapun Bapak Ibu Dan dengan menyembah Dengan percaya Melayani Tuhan Dengan rasa hormat Dan kagum Akan memberi Bapak Ibu dan saya Perspektif dan dorongan semangat Yang sangat dibutuhkan oleh kita Justru Di tengah situasi ini Bapak Ibu saya tutup Khotba ini dengan Satu tulisan dari C.S. Lewis Yang ditulis pada tahun 1948 Menarik Lewis mengatakan Ketakutan terbesar pada zamannya Dengan sebuah Dia menulis sebuah esai Yang berjudul Hidup dalam zaman atom Dan menurut Lewis Dalam pandangannya Ancaman atom harus dilihat Dari fakta bahwa Tidak hanya individu yang hidup Tetapi alam semesta itu sendiri Juga akan hancur Tidak hanya bumi ini Kata Lewis Tetapi seluruh pertunjukan Seluruh ruang matahari Akan jatuh Alam ini adalah kapal Yang sedang tenggelam Kata Lewis Apakah kehidupan di planet ini Nantinya diakhiri dengan Bom atom atau pandemi Ini hanya akan mempercepat Apa yang tidak terhindarkan Dan menurut Lewis Pertanyaan yang lebih besar adalah Apakah seluruh alam semesta ini Ada atau tidak Jika demikian Tidak ada makna abadi Yang dapat ditemukan Di tempat sementara Seperti dunia ini Lewis katakan Kalau tidak ada yang bisa Dipegang Jika kita dan alam Memiliki pencipta yang sama Maka kita tidak disini Sebagai tahanan Tapi sebagai penjajah Dan apa yang kita lakukan Untuk menyembah Dan melayani pencipta kita Akan bertahan Lebih lama Setelah koloni Yang kita bunyi Secara singkat ini Akan hilang Dan dilupakan Bapak Ibu Kita semua memiliki Dua pilihan hari ini Yang pertama Kita dapat bereaksi Terhadap Coronavirus ini Seperti orang sekuler Yang tidak memiliki harapan Kita bisa menyerah Pada kecemasan Tentang apa yang Tidak bisa kita kendalikan Atau kita takuti Tapi yang kedua Bapak Ibu dan saya Bisa merespon Bisa memilih Untuk merespon Seperti anak-anak Allah Yang terus berpegang Kepada janji-janji Tuhan Saya baca Beberapa ayat Bapak Ibu Yesaya 43 Apabila engkau menyeberang Melalui air Aku akan menyertai engkau Atau melalui sungai-sungai Engkau tidak akan dihanyutkan Apabila engkau berjalan Melalui api Engkau tidak akan dihanguskan Dan nyala api Tidak akan membakar engkau Yesaya 43 Tuhan Filih di pasal 4 Ayat 19 Kita dapat percaya Bahwa Bapak kita Akan memenuhi Segala keperluan kita Sesuai dengan kekayaannya Untuk kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Filih di 4 ayat 7 Ketika kita melakukannya Kita bisa tahu Bahwa Allah Akan memimpin kita Melalui hari-hari Yang menakutkan ini Dengan damai Yang melampaui Segala Pakat Bapak Ibu Sekali lagi saya berdoa Di tengah situasi ini Kita datang kepada Tuhan Kita bergantung Beriman kepada Tuhan Tapi jangan lupa Kita juga mengingat Orang lain Yang membutuhkan bantuan Membutuhkan pertolongan kita Di tengah krisis global pandemi Kita perlu terus belajar Semangat rohani dari jemaat mula-mula Seperti dalam kisah para Rasul Pasal 2 ayat 44-47 Yang saya bacakan Buat Bapak Ibu tadi Dan semua orang Yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka Yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya Kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Sambil memuji Allah Dan mereka disukai Oleh semua orang Kiranya firman Tuhan hari ini Memberikan kekuatan Buat Bapak Ibu Menjadi berkat buat Bapak Ibu Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Untuk firmanmu Sekali lagi firman Tuhan Yang sudah menjadi berkat Memuatkan hamba Yang sudah hamba share Kiranya juga memuatkan Bapak Ibu semua yang di rumah Yang mendengarkan Kebenaran firman Tuhan ini Terima kasih Tuhan Kami semua bersyukur Karena Tuhan Menjaga kami Memelihara kami Sampai hari ini Dan hamba masih terus berdoa Sampai Tuhan terus Kiranya Terus melindungi kami Menjaga kami Tuhan Dengan malaikatmu Tapi di sisi yang lain Hamba berdoa Supaya Tuhan Terus ingatkan kami Spirit Untuk terus mengingat Orang lain Di tengah situasi ini Sehingga ini menjadi Waktu kesempatan Dimana kami semua Mempraktekan hidup beriman kami Dalam kepedulian kami Terhadap orang lain Terima kasih Firman Kami mengembalikan Segala pujian Hormat Kemuliaannya bagi engkau Dalam nama Tuhan Yang berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih